Intro Selamat pagi Pemirsa, kebakaran kawasan Gunung Bromo Jawa Timur akibat penggunaan flare pada sesi foto peranika atau pre-wedding pantas membuat kita marah. Kebakaran itu bukan semata buah kecerobohan, tapi juga kecurangan. Kecurangan menggunakan status wisatawan itu menunjukkan itikat buruk, kelicikan, ketidakjujuran, dan kecerobohan yang hingga saat ini telah menghanguskan 274 hektare kawasan Bromo dan itu harus dicerat hukum. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini, Rabu 13 September 2023 dengan tema Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo bersama saya Leona Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Nio. Sehat-sehat mas. Alhamdulillah. Kita bicara sesuatu yang tadinya kita kira tidak mungkin terjadi, tapi ternyata terjadi di Bromo. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Koalisi perubahan kian solid. Ini apa yang kemudian menjadi dasar dikatakan bahwa semakin solid koalisi perubahan ini, Mas Arief? Ya, meskipun sekarang kita melihat bahwa keputusan dari Dewan Syuro PKS belum keluar, tapi kemarin apa yang diungkapkan oleh pihak PKS yang menyatakan bahwa mereka sudah bergerak menuju pemenangan, itu merupakan salah satu hal yang bagi kita semua merupakan angin segar. Bahwa paling tidak ada satu koalisi yang solid, tidak ada drama lagi setelah kemarin Demokrat keluar, dan dari awal sampai akhir mereka datang di markasnya PKS, tidak ada satu pun dahi yang berkerenyit gitu ya, semua penuh senyum, dan pantun demi pantun dilantunkan, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif keluar dari, atau spekulatif dari pertemuan tersebut. Ya, jadi ini artinya kemudian PKS tetap di dalam koalisi perubahan. Karena kan sempat ada isu, katanya mungkin akan menyusul Demokrat, membentuk poros keempat, itu tidak terjadi sejauh ini. Sejauh ini tidak terjadi, dan mudah-mudahan drama-drama yang pada akhirnya hanya akan memperlihatkan tentang bagaimana kekuasaan itu menjadi sesuatu hal yang haus ya, buat para politisi itu tidak terjadi. Dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah awal dari gerakan perubahan yang menghasilkan hal yang baik buat publik. Baik. Kalau gitu tinggal kita tunggu koalisi-koalisi yang lain begitu ya Mas Arief ya. Karena sejauh ini kan yang kita tahu, yang disebut-sebut, baru nama bakal calon presiden ya. Bakal calon wakil presidennya kelihatannya kejutan last second nanti begitu ya. Dan koalisinya siapa saja kita akan tunggu dan harapannya sih lebih cepat lebih baik ya, supaya kita bisa menimbang-nimbang. Baik, kita tinggalkan berita itu Pak Mirsa, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman satu, halaman muka di harian Anda. Ini ada drama lagi nih Mas Arief, terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewas atau Dewan Pengawas dalami dugaan tahanan naik ke lantai 15. Lantai 15 ini lantai apa nih Mas Arief? Lantai 15 adalah lantai dari pimpinan ya. Jadi pimpinan KPK ada di sana, dan juga wakil pimpinan ada di lantai tersebut. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau memang betul ya, bisa kita konfirmasi. Dewas ini bisa memberikan keterangan bahwa ada tahanan yang masuk ke lantai 15 dan bertemu dengan pimpinan, siapapun itu, undang-undang sudah menyatakan bahwa undang-undang 30 tahun 2002 sudah menyatakan di pasal 36-nya, bahwa pimpinan itu langsung atau tidak. Langsung itu tidak boleh berhubungan sama tahanan, sama tersangka. Jadi ini merupakan bukan saja pelanggaran etik, tapi juga pelanggaran pidana kalau misalnya ini terjadi. Dan saya yakin publik pasti tidak akan tinggal diam, karena KPK merupakan salah satu ujung tombak dari bagaimana kita memerangi korupsi, dan ini merupakan salah satu pintu masuk untuk pada akhirnya kita lihat integritas dari pimpinan, wakil pimpinan KPK seperti apa. Tapi ini nanti kalau kemudian misalnya sudah dibuktikan ya, memang ada pelanggaran, jatuhnya ini pelanggaran etika saja, atau kemudian komisioner yang bertemu ini akan juga terkena sanksi yang lain selain etika? Ya, dalam hal kita melakukan penyidikan di KPK, itu kan ada jenjangnya, yang mana pimpinan, wakil pimpinan itu tidak diperlukan secara langsung hari di sana. Dan di pasal 36-nya sendiri sudah disebutkan bahwa langsung atau tidak langsung tidak boleh mereka bertemu. Dan sekarang kalau pun hanya untuk ngobrol-ngobrol biasa, buat apa? Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini pelanggaran etik atau pelanggaran pidana, saya cenderung untuk memasukkan karakter dari pelanggaran ini sebagai pelanggaran pidana. Oke, kita tunggu ketegasan Dewan Pengawas, karena kalau kita ingatkan kehadiran Dewan Pengawas justru untuk membereskan hal-hal seperti ini ya Mas Arief. Kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Kita ke berita selanjutnya kali ini di halaman 4 di kolom Pemilu 2024. Berita ini mengatakan aturan tidak ketat, baca pres, bebas umbar, visi misi. Ini karena masih bakal begitu kan Mas Arief. Akhirnya aturan-aturan pemilu tidak berlaku begitu. Itu bagaimana ya ada celah hukum seperti ini Mas Arief? Ini kan dipicu dengan tayangan azan kemarin ya. Ya, di televisi. Dan saya rasa kita punya berbagai macam instrumennya untuk menyikapi hal tersebut. Kalau ini terkait sama tayangan televisi, hal yang pada akhirnya bisa menjadi acuan untuk kita sikapi adalah bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia. Hal apa yang pada akhirnya dilanggar di PTK SPS, di Undang-Undang Penyiaran, itu harus dilihat kembali. Sehingga kalau sekarang Bawaslu merasa bahwa ini belum masuk tahapan pemilu, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, ya kita serahkan pada pihak yang pada akhirnya menjadi guardian dari penyiaran kita ya, ini KPI. Ini karena memang sejauh ini kan kita tidak pernah tahu ya, ada calon anggota legislatif, calon kepala daerah, sampai calon presiden, yang kalau janji kampanyenya tidak terpenuhi, maka dia akan kena saksi. Tidak pernah ada kan itu Mas Arief? Belum, belum. Iya, jadi akhirnya ya seperti inilah, ada janji-janji yang sering kelihatannya hebat sekali, tapi kalau orang yang kritis kan akan bilang, itu masuk akal atau tidak begitu Mas Arief ya? Ada yang gratis ini, ada yang gratis itu. Oke, kita harapkan para capres nantinya dan para cawapres benar-benar memberikan janji yang memang masuk akal, bukan juga utopia. Dan Leo yang paling penting adalah ini adalah pelajaran yang sangat berharga, agar di tahun berikutnya, pemilu berikutnya, pihak-pihak yang pada akhirnya berisiko untuk melakukan kegiatan di luar masa kampanye atau nyolong start, itu merupakan salah satu hal yang juga ikut diatur. Oke, jadi aturannya harus diperbaiki ya. Karena soal aturan itu juga akan kita bahas di editorial, kita langsung masuk ke editorial Mas Arief dan Pemirsa, Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo. Saya terus terang tadinya berpikir bahwa di Bromo, karena banyak wisatawan sebelum kejadian ini ya, bahwa ada seorang petugas yang berjaga-jaga, mungkin semacam penjaga pantai kalau di pantai-pantai, itu kan ada ya yang selalu menjaga supaya orang tidak tenggelam. Tapi ternyata dalam kejadian ini, petugas hanya ada relatif di bawah, tidak ada yang patroli ke atas begitu ya. Pelajaran mahal ini apakah kemudian hanya berhenti dipelajari, tidak ada perubahan perilaku, atau seperti apa Mas Arief? Kalau kita sudah dikasih pelajaran, mahal pula, dan kita tidak belajar dan tidak melakukan berbagai macam hal untuk kita mengubahnya, karena kita bisa lebih baik, itu namanya apa ya? Bebal. Bebal. Bebal, gitu ya. Nah, kebebalan ini sebenarnya merupakan salah satu hal yang kita harus lihat, dan ya waktu kita lihat ini adalah kebebalan yang amat sangat mahal. Kenapa? Karena bukan saja bahwa biodiversitas dari padang savana Bromo ini hancur ya, dan untuk melakukan recovery-nya perlu waktu yang lama. Tapi juga polusi juga timbul, dari berhari-hari kita mendapati bahwa emisi yang karbon yang keluar juga sangat-sangat tinggi. Tadi air bersih di lima desa jadi tidak ada itu. Itu dampak ekonomi yang terjadi, dan sekarang moral hazard yang pada dasarnya juga timbul dari kasus ini. Dan saya juga cukup heran, bagaimana polisi hanya bisa menetapkan satu saksi dalam situasi ini. Bagaimana dengan apa yang terjadi pada Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri ya, yang sebagai pasangan yang ikut meng-hire wedding organizer itu untuk melakukan photo session. Itu namanya ya? Ya. Karena di banyak pemerintahan itu inisialnya aja itu mas. Sudah banyak ya, sudah banyak yang berbeda ya. Jadi dua orang itu saya pikir juga sangat layak untuk dijadikan tersangka, karena apa yang mereka lakukan itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat merugikan kita. Katanya sih mereka menyesal menurut polisi yang memeriksa, dan mereka berusaha memadamkan tapi kekurangan air di sana begitu. Nah bagi kita tidak cukup ya, bagi kita tidak cukup untuk hanya dengan menyesal. Karena dengan pasal-pasal yang hukum yang berlaku, kalau misalnya hanya denda 1,5 miliar pun kurang. Jadi kita lihat pada hari ini, hari pertama saja sudah 50 hektare yang terbakar, per hari ini 274 hektare dan masih akan bertambah. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus jadi perhatian dari polisi, kalau misalnya sekarang mereka gagal dijadikan tersangka, ya kita tidak bisa keluar dari kesimpulan bahwa ada apa-apa. Kenapa dua orang ini tidak jadi tersangka? Banyak hal yang memang membuat kita tercengang-cengang, tapi kita akan bahas itu ya, Mas Arief, dalam pemisahan nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 13 September 2023, Pelajaran Mahal Kebakaran Rum. Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo Kebakaran kawasan Gunung Bromo Jawa Timur akibat penggunaan flare pada sesi foto pranikap atau pre-wedding pantas membuat kita marah. Kebakaran itu bukan semata buah kecerobohan, melainkan juga kecurangan. Rombongan pre-wedding itu hanya membeli tiket daring yang diperuntukkan wisatawan, padahal kegiatan komersial termasuk pre-wedding di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semestinya menggunakan surat izin masuk kawasan konservasi. Kecurangan dengan menggunakan status wisatawan itu sudah menunjukkan itikat buruk yang lebih dari sekadar ingin masuk secara murah sebab dengan tiket wisatawan, pengunjung tidak diharuskan melampirkan perincian bentuk kegiatan dan daftar peralatan yang dibawa. Dua hal itu termasuk dalam hal syarat mendapatkan si maksi. Bukan saja licik, rombongan pre-wedding tersebut juga tidak acuh ketika sisa flare mereka menimbulkan kebakaran. Sebagaimana yang terlihat di video yang beredar luas tim wedding organizer ataupun pasangan pengantin sama-sama tidak peduli meski api sudah membesar di bekas tempat mereka melakukan pemotretan. Kelicikan, ketidakjujuran, dan kecerobohan yang hingga saat ini telah menghanguskan 274 hektare kawasan Bromo itu harus dijerat hukum. Saat ini, manajer sekaligus fotografer di wedding organizer tersebut yakni Andri Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita mendorong agar polisi tidak segan menetapkan tersangka lain jika memang terindikasi ikut menyebabkan kebakaran. Penjeratan seluruh orang terlibat harus dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi masyarakat luas. Di sisi lain, begitu sulitnya pemadaman kebakaran yang berlangsung sejak Rabu 6 September sebenarnya memberikan gambaran akan peliknya ancaman karhutlah di Jawa. KLHK dan BPBD menyebut pemadaman mendapat tantangan berat karena wilayah yang berbukit, angin kencang, serta fenomena El Nino yang menyebabkan keringnya lahan. Sebab itu, hanya dalam waktu hitungan jam, luasan lahan yang terbakar sudah puluhan hektare. Penanganan karhutlah dengan kondisi geografis perbukitan tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan karhutlah di wilayah Gambut, Kalimantan yang cenderung datar. Kondisi tanah datar membuat pengerahan alat berat seperti eskavator akan lebih memungkinkan. Lahan Gambut juga memungkinkan pembangunan sekat kanal untuk mencegah api meluas. Sementara itu di Jawa, sebagaimana yang terlihat dalam upaya pemadaman di Bromo, cara yang menjadi tumpuan ialah penyiraman dengan tangki air dan pendinginan menggunakan gepiok alias cara-cara manual. Water bombing tidak selalu diandalkan, bahkan sempat harus dihentikan karena angin kencang di perbukitan. Dengan tren kejadian karhutlah sepanjang 2019-2023 yang justru paling tinggi di Jawa, kita sesungguhnya dalam kondisi darurat. Kita membutuhkan sistem penanganan karhutlah yang mumpuni untuk di Jawa. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi, Kebencanaan BNPB, Abdul Muharrim pernah mengusulkan perlunya pembentukan Satgas Pengendalian Karhutlah untuk sejumlah provinsi di Jawa, termasuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang memiliki cukup banyak sabana. Kita mesti menyadari pentingnya keberadaan Satgas Darat ataupun Satgas Udara itu karena kebakaran-kebakaran serupa dapat bereskalasi hingga membahayakan permukiman warga. Kita tentu tidak ingin peristiwa-peristiwa kebakaran hebat seperti di Yunani dan Amerika Serikat terjadi di Indonesia. Karena itu, kita mendesak pihak-pihak terkait, baik BNPB, KLHK maupun TNI untuk segera membangun sistem penanggulangan Karhutlah di Jawa. Kebakaran di Bromo ialah pelajaran sangat mahal yang tidak boleh terulang. Kita mendukung hukum ditegakkan kepada para pelaku penyebab kebakaran. Beriringan dengan itu, sosialisasi pencegahan kebakaran, khususnya Karhutlah, kepada masyarakat di wilayah rawan Karhutlah harus digencarkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, dan saat ini sebelum kita berbincang lagi, Mas Akif kita mau bertanya dulu dengan Direktur Walhi Jawa Timur yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Wahyu Eka Setiawan. Mas Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Wahyu, kalau kita lihat kebakaran Bromo, kelihatannya sudah meredah, tapi masih ada rembetannya ke tempat lain. Secara kasar, kalau kita bisa katakan begitu, kalau mau bicara dampak ekonomi, itu kira-kira berapa ya kerugian yang disebabkan kebakaran Bromo ini kalau Anda lihat, Mas Wahyu? Jampak ekonomi ya? Iya. Terus, karena apa? kita lihat sejajah hari, misal duduk di pedagang-pedagang kecil, ketika mereka menjajakan minuman sehari mungkin mereka dapat sejajah paling minum 500 ribu. Oke. 500 ribu digalikan berapa perlindung itu? Iya. Sejajah hari. Mas Wahyu, maaf, maksud pertanyaan saya adalah kan begini, itu ada ancaman denda untuk pelaku 1,5 miliar, itu tentunya tidak sebanding ya dengan kerugian, dengan kerusakan yang terjadi saat ini di Bromo ya? Iya. Tentu ini tidak sebanding, karena yang dilakukan ini adalah untuk tinggalkan yang apa ya begitu. Mengabalian ya? Dan bahkan itu bisa, bisa menjadi contoh untuk yang lain-lain, untuk menunggukan pikap-pikap-pikap tinggi gitu loh. Iya. Mas Wahyu, pertanyaannya, apakah memang, saya terus terang awam ya, tidak terlalu suka naik gunung, tapi tadinya saya kira di Bromo ini, karena wisatawan yang naik itu banyak, itu minimal ada satu petugas lah yang mengawasi atau patroli ya, mungkin gambarannya seperti di pantai itu kan, kita lihat ada penjaga pantai, Coast Guard, itu tidak ada ya selama ini ya, di tempat-tempat wisata gunung seperti ini ternyata, Mas Wahyu. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada? Cuman kalau di Bromo ini, cuman kalau di Bromo ini kan, bentuknya mas turisme kan, ataupun wisatawan yang basisnya besar. Nah ini sebenarnya konsekuensi ketika Bromo ini dibuka untuk turisme yang, ya sifatnya padat pengunjung. Nah ini tentu resiko yang harus dihadapi, karena apa? Karena kita artinya tidak bisa mengawasi setiap pengunjung gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat kejadian kebakaran ini kan, sebenarnya harusnya terlihat dengan jelas ya. Kita lihat kan, tidak di sudut-sudut begitu kan. Tidak, kenapa kok kelihatannya responnya cukup lambat begitu, Mas Wahyu? Karena nilai Bromo ini kan cukup luas. Oke. Jadi memang seharusnya sudah mulai sadar ya untuk membuat satu mekanisme pengawasan pakai ini gitu. Nah, di situ malah yang paling penting di sini adalah selain pengawasan, juga memikirkan tentang yang namanya pendidikan untuk wisatawan. Nah, ini yang paling penting, bukan segera sosial dikasi ya, tapi pendidikan untuk wisatawan. Artinya di awal ini sudah diperlihatkan dibuat mekanisme pengawasan seperti apa, pendidikannya, bahkan mungkin dikasih tahu aturan-aturannya ini jadi penting untuk wisatawan wisatawan gitu. Itu kan kalau misalnya kita lihat tempat wisata yang lain, misalnya Pulau Komodo begitu ya, itu kan semua wisatawan yang kesana pasti di briefing, jangan terlalu dekat, lalu untuk kondisi-kondisi tertentu, khususnya gender wanita, jangan dekat karena Komodo bisa mengendus segala rupa. Ada aturan-aturan yang semua pengunjung harus dengar dan harus ikuti. Di Bromo tidak ada itu, Mas. Tau sayang sih, memang tidak ada. karena Bromo ini kan wisata umum yang hampir kayak water park kayak gitu. Jadi ke depan apa kira-kira yang bisa dilakukan? Karena kalau seperti ini, Walhi melihatnya seperti apa nih, Mas Sohyu? Ya, kalau dari kami, tentu dari saya sendiri jadi peringatan penting gitu. Karena Bromo ini adalah kawasan sakral yang dia secara kultural punya nilai untuk masyarakat Tengger. Nah, konsekuensi dibukanya untuk turisme massal di wilayah sana begitu, tentu itu adalah dampak secara sosial kepada masyarakat Tengger tentu. Nah, belum lagi dampak-dampak yang lainnya. Tentu hal ini akhirnya ya harus membuka satu pikiran begitu, terutama membuat tadi mekanisme pengawasan, pendidikan pada pisatawan, dan mulai membuat sistem peringatan dini. Nah, ini yang menjadi penting untuk kecepatannya. Terus, penting juga untuk kita nilai TNBTS ini nantinya belajar dari Bromo. Karena TNBTS ini akan mulai dibuka untuk pisatawan banyak juga begitu, melalui seorang-seorang ini parisata nasional. Oke. Baik. Kita berharap kita benar-benar belajar dari kebakaran Bromo ini para pihak yang menyebabkan harus dihukum berat, tapi juga harus ada perbaikan sistem. Terima kasih Direktur Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setiawan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Wahyu. Mekanisme pengawasan itu kan harusnya nomor satu ya Mas Arif. Kalau dengar cerita dari rekan Iqbal Himawan beberapa kali baru saja naik ke Gunung Gede Pangrango kalau tidak salah itu sampah masih begitu banyak di sana dan itu masih banyak pendaki-pendaki yang bukan jalur resmi sehingga mereka ada jalur-jalur tikus tidak ketahuan mereka yang tidak punya literasi yang baik membuat kotor merusak di sana apakah kemudian Bromo dan kawasan-kawasan wisata alam seperti ini benar-benar bisa berbenah setelah kejadian ini? Harus karena selain perilaku-perilaku manusia yang pada akhirnya bukan hanya akan membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain ini merupakan salah satu hal yang amat nyata untuk memperlihatkan bahwa perbaikan sistem untuk pengawasan dan bahkan sekarang untuk mitigasi karhutlanya juga harus diperbaiki karena salah satu hal yang kita akan hadapi terus-menerus adalah perilaku masyarakat yang masih banyak belum menyadari tentang bagaimana aset bangsa kita untuk bisa kita pelihara baik-baik dari mulai cuma pendaki yang tidak tahu kebersihan sampai dengan dua sejoli yang amat-sangat ikloren ya untuk bisa memelihara aset bangsa kita dalam hal ini kawasan bromo yang bukan saja indah punya biodiversitas yang bagus tapi juga sakral buat masyarakat Tengger dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita serukan kepada polisi agar dalam hal penyidikan ini tidak boleh merupakan penyidikan yang berat sebelah atau diskriminatif ada dua orang yang belum jadi tersangka itu harus segera dilakukan itu calon pengantinnya itu ya kalau kita melihat sebetulnya beberapa wilayah wisata ya mas Arief kalau saya ambil contoh kawasan Badui itu kita tahu ada Badui Dalam Badui Luar dan saudara-saudara kita di Badui Dalam benar-benar memproteksi diri dengan membatasi orang untuk masuk atau bahkan tidak bisa masuk sama sekali dan itu dengan kearifan lokal akhirnya bisa menjaga mereka juga kalau melihat kejadian di Bromo apakah kemudian akhirnya masyarakat-masyarakat lokal di kawasan wisata harus melakukan itu juga karena kelihatannya kejadian kebakaran sebegini hebat bisa terjadi kan artinya ada yang lalai ada yang abai untuk mencegah hal seperti ini ya ini merupakan sebuah bukti bahwa semua pihak harus bebenah pemerintah lokal masyarakatnya juga harus bertindak karena kalau kita bandingkan dengan Baduy ini wilayah Bromo ini sangat-sangat luas untuk melakukan penjagaan setiap incinya tidak mungkin dan tapi dengan melihat apa yang kita hilang hari ini saya pikir tidak mungkin lagi kita tidak memperbaiki mekanisme pengawasan ada pihak yang datang tanpa perizinan ada pihak yang datang dengan membawa berbagai macam hal yang amat sangat berbahaya buat lingkungan itu tidak mungkin kita lepas begitu saja lagi karena selain dampak ekonomi yang terjadi ini juga merupakan salah satu kerugian besar kita karena yang rugi kita semua karena satwa-satwa anggrek langka juga hilang dan ini merupakan hal yang harus kita jadikan pelajaran amat sangat mahal tapi apakah memang akan ada tindakan tegas atau hukuman yang berat bagi para pelaku ini karena mungkin tidak apple to apple tapi saya teringat lagi karena masih di kawasan Jawa Timur tragedikan juruhan Mas Arief itu sekian ratus saudara kita meninggal tewas itu kan kita tidak melihat ada yang setimpal dengan itu para penanggung jawab itu dihukum memang tapi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ini jangan-jangan karena tidak ada korban jiwa misalnya manusia ya sudah nanti hukumannya pun ringan dan orang akhirnya melihat tidak apa-apa kok bagaimana mas dan hal tersebut merupakan kewajiban kita untuk melakukan pengawasan dan pemantauan jadi kalau misalnya sekarang baru hanya orang dari wedding organizer-nya saja yang tersangka untuk menjadikan tersangka aja sulit gitu ya apalagi nanti untuk proses selanjutnya jadi ini merupakan kewajiban kita untuk melakukan pengawalan karena sekarang kita lihat kebakaran dari 50 hektare jadi 270-an hektare dan masih berlangsung dan sekarang sudah merambah pada 3 kabupaten nilainya lumajang pasuruan dan malang ini kurang apa lagi gitu ya aksi dari 2 sejoli yang pada akhirnya amat sangat tidak bertanggung jawab dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita serukan bersama-sama bahwa proses penanganannya bukan bukan saja proses penanganannya bukan karena mereka pengusaha gitu ya yang mungkin bisa punya akses untuk melakukan banyak hal jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita perjuangkan agar proses penyidikan itu berlangsung adil harus berlangsung dengan amat sangat mencerminkan apa yang pada akhirnya dirugikan oleh mereka perubahan perilaku itu sebetulnya sudah kita lihat di banyak peristiwa ya Mas Adif dulu saya ingat kereta api itu berantakan begitu datang seorang jonan itu rapi begitu rupa ketika MRT mau diadakan orang sangsi apakah orang Indonesia yang naik MRT bisa antri disiplin ternyata bisa dan kita lihat misalnya di bandara kita tahu persis tidak boleh ada bercanda tentang bahan peledak karena itu terlarang di sana dan itu dipatuhi kenapa di Bromo ini seakan-akan ada apa ya kelolosan ada kelalaian perilaku untuk menjaga alamnya masalahnya ada di mana sebetulnya kita akan bahas di bagian berikut kami bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial Indonesia dan saat ini waktunya kita Mas Arief sebelum kita lanjutkan diskusi untuk mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV kita sudah tersambung dengan pemisah Metro TV di Tangerang, Banten ada Pak Heru Pak Heru selamat pagi 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 Bang Leal selamat pagi Pak Heru bagaimana Pak Heru silahkan Pak ya ya silahkan Pak Heru saya sih selaku rakyat mengharapkan untuk aparat hukum apapun alasannya apabila dengan cara seperti ini harus diberi sanksi yang berat tuntutan yang denda yang besar juga karena sudah merusak setelahnya hutan yang ada di negara kita karena kan ini faktornya istilahnya kesengajaan bukan istilahnya karena kelalaian karena faktor alam ini istilahnya orang-orang yang benar-benar kalau katakan tidak punya ahlak istilahnya Pak Heru suka naik gunung juga tidak Pak? ya enggak sih dalam artian istilahnya apapun istilahnya yang ada di Indonesia ini kan kita harus kita jaga karena manfaatnya itu kan istilahnya untuk menjaga kesetarian alam maksud saya maksud saya ini Pak Heru kalau kemudian mekanisme pengawasan di Bromo dan juga mungkin di sekian tempat wisata alam lain tidak diperbaiki kan akhirnya yang seperti ini bisa terulang lagi ya kalau menurut Anda bisa tidak kemudian setelah kejadian kebakaran hebat di Bromo dan sekitarnya ada perbaikan sistem pengawasan sehingga hal serupa bisa terjegah Anda yakin itu bisa terjadi tidak Pak Heru? kalau ada niat baik dari aparat pejabat kita bisa tapi kalau istilahnya dianggap ini musim halam aja lupa begitu aja ya tetap bisa berulang lagi gitu jadi harus ada benar-benar perbaikan dari sistem penjagaan jadi harus ada niat baik para pemimpin atau para stakeholders disitu untuk memperbaiki sistem pengawasan terima kasih Pak Heru dari Tangerang Banten sudah menyatakan pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Heru ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Mas Arief salam sehat selalu salam sehat Pak John silahkan Pak pendapat Anda Pak pelajaran mahal kebakaran Romo jadi ini dari kebakaran sendiri udah berapa ada hampir seminggu ini jadi begini Bung Leo saya berapa waktu lalu dari Sementara Barat Riau baru sampai ke Kepri di pinggir jalan itu di kanan itu ada papan-papan diingatkan semua karena kita udah udah wanti-wanti kan akan datang ke Marau ini saya apresiasi dulu dengan pihak koda pihak kepolisian dan lagi kehutanan juga mengingatkan masyarakat saya tengok di Batam aja hutan juga pernah ada juga boleh-boleh sepanuh di pasar diimbau jangan dibakar kenapa karena kita kan contohnya sekarang Bung Leo mungkin di Jakarta tidak menghirup udara segar karena penjemahan udara kita sangat tinggi ini akibat ini ada lagi ini kenapa di Bromo sekelas Bromo itu pun gak ada yang mengawasi Bung Leo dan ini ada juga warga masyarakat yang gak gagah-gagah gak berkaruan berwarga masyarakat akhirnya sekarang ini sanksi hukumnya harus harus saya kemarin nengok di di polda capri itu di siap polda dia udah ada mengadakan apa simulasi pemadaman kebakaran hutan karena hutannya kecil-kecil aja jadi ini harus kan terbayar mahal ini mahal ini gak teman-teman mahal ini kalau dijalankan kasian kita remeh ke kampung nanti jadinya harus cegakkan hukumnya harus cegakkan baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat sehat untuk semua untuk keluarga NKRI tercinta perumur yang terbakar saya berpikir bahwa sistem pengamanan disana memang wajib harus ditingkatkan sayang orang-orang yang curang yang pre-wedding disitu hanya pakai tiket wisata padahal rupanya ada maksud lain nah singkat cerita singkat harapan kami ini kan akhirnya merusak objek wisata yang terkenal baik karena api bisa nanti sekian puluh tahun baru bisa kembali belum tentu seperti penataan awal oleh sebab itu mohon pertanggungjawaban dari siapapun yang pre-wedding tadi dan begitu juga dengan petugas yang ada nah kemudian saya kaitkan dengan kebakaran hutan saya mohon izin sebagaimana yang pernah saya bicarakan dari awal di Metro TV kalau di daerah kami khususnya Kalimantan Utara dan Kalimantan pada umumnya karena warga mohon maaf bukan saya bicara suku tapi saya tidak bisa menghindar dari suku suku daya kalau kami bakar ladang ladang itu sudah ditentukan bukan bakar hutan saya mengapresiasi kerja dari pihak kepolisian Pol Data Utara sudah penegakan hukum ada yang ditangkap karena membakar lahan lahannya bukan ladang mereka bakar hutan kemudian menghargai juga kinerja dari Satpol PP TNI dan BPPD karena kita cinta dengan daerah kita cinta lingkungan kita jaga dan oleh sebab itu mari saya satu hati kalau untuk di daerah Kalimantan Utara ada pembakaran ladang tapi itu sudah terukur tidak meluas seperti bakar hutan saya kira itu demikian singkat dan sukses selalu untuk jaga hutan supaya udara tetap bersih tidak ada polisi ya terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor Kalimantan Utara selamat pagi Pak para pemirsa minta sanksi berat untuk memberikan efek jera bagi semua dan mekanisme pengawasan mekanisme pengawasan itu bisa dilakukan tidak Mas Ari saya maksudnya bukan bisa akan dilakukan atau tidak karena jangan-jangan nanti ada masalah lain yang lebih penting yang lebih menarik perhatian orang Bromo ini lupa nih kecuali kalau kita mau melakukan atau mendapati adanya kebakaran yang lebih besar lagi lebih hebat lagi dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita awasi kenapa? karena jangan sampai pelajaran yang mahal ini berlalu begitu saja kan kalau tadi Leo bilang bahwa orang Indonesia bisa kok untuk pada akhirnya berubah perilakunya berubah perilakunya karena itu semua dirintis dengan beberapa tools of social engineering dengan penegakan hukum menjaganya sosialisasi edukasi dan itu merupakan salah satu elemen yang perlu kita lakukan kenapa? karena apa yang kita lakukan ini sekarang dengan tidak menjaganya terlalu dengan cukup dengan membiarkan orang-orang seperti Hendra Purnama ini berkeliaran ini saya pikir salah satu hal yang harus kita koreksi segera karena apa yang dilakukan oleh Hendra Purnama dan Pratiwi di mana di Bromo itu bukan saja cerminan bahwa ada pelanggaran hukum tapi juga ada cerminan bahwa mereka tidak peduli dan sekaligus bad taste gitu ya dan ini merupakan salah satu hal yang ternyata amat-sangat membahayakan dan merugikan kita semua mungkin karena ini saya mungkin agak keras mengatakan ini Mas Arief tapi saya menduga karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini mungkin akhirnya para pihak mengatakan wah ini serius tapi tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini karena ya sudah lah karena yang tewas itu kan binatang juga misalnya begitu jangan-jangan ada dalam pikiran ya itu bagaimana Mas Arief? tapi apakah harus jatuh korban jiwa secara langsung yang secara tidak langsung pun mungkin karena kalau ada orang yang tiba-tiba memiliki riwayat kesehatan dari sisi pernafasan dan tiba-tiba asmanya kambuh dan apa namanya merenggut jawa itu bisa juga tapi yang saya ingin garis bawahi lebih kepada bagaimana pelajaran setelah ini mitigasinya itu harus segera dirintis di sana karena kita tidak bisa menyandarkan bahwa oke sekarang masyarakat sudah belajar ternyata enggak sekarang yang harus kita awasi adalah perilaku masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya tidak bisa kita pegang dari mulai ya itu dari mulai pencinta alam yang ternyata tidak mencintai alam dengan nyampah itu kan hal yang kecil sampai orang yang datang sengaja dengan melakukan pembakaran-pembakaran yang tidak bertanggung jawab kalau melihat dari dua orang yang berfoto ini ya mas Arief saya asumsikan mereka bukan orang yang berpendidikan rendah mereka pengusaha dan kemungkinan kalau saya berasumsi mereka berpendidikan cukup artinya mereka tahu persis bahwa ketika flare itu dinyalakan ada percikan api yang bisa membuat kebakaran mereka tahu tapi kemudian tetap terjadi juga artinya apakah memang ini adalah gambaran kita semua masyarakat umum yang kemudian melihat menjaga alam itu jauh dari diri kita itu urusan orang lain bukan urusan saya harus dijaga tapi bukan saya begitu atau ini memang hanya kasus ini saja kita semua masyarakat Indonesia masih mencintai alam menjaga lingkungan kita seperti apa mas saya pikir ini merupakan salah satu dari cerminan kita ya bahwa dia datang hanya sekedar untuk foto-foto setelah itu itu adalah tempat yang mungkin dia tidak akan datangi lagi seumur hidup tapi hanya untuk mendapatkan sebuah gambar yang bagus dan ketidakpedulian seperti ini yang pada akhirnya harus kita kampanyekan bahwa ketidakpedulian seperti pasangan Hendra dan Pratwi ini merupakan salah satu ketidakpedulian yang merugikan kita semua kalau Padang Sabana di Bromo itu hancur dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya saya pikir bukan hanya nyawa yang pada akhirnya kita harus perhitungkan tapi bagaimana sekarang ekonomi dari wilayah tersebut berapa orang yang kehilangan pekerjaan berapa orang yang kehilangan penghasilan dan sekarang dengan ditutupnya wilayah tersebut dan tidak ada lagi orang yang bisa datang seperti ke wilayah itu kan ini mematikan banyak usaha orang kalau mekanisme pengawasan yang tadi juga para pemirsa usulkan untuk segera ditingkatkan ya itu komandannya kira-kira siapa Mas Arief apakah Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah setempat masyarakat adat atau yang mana stakeholder-nya pasti banyak karena itu ada di daerah saya pikir Pemprov juga harus menjadi leading sector untuk bagaimana sekarang melihat wilayah tersebut kalau yang kita pedulikan adalah konservasi lingkungan sudah pasti pihak dari mulai Dinas atau mau ditarik ke pusat seperti kementerian itu juga harus turun tangan tetapi saya melihat bahwa peran dari pemerintah lokal pemerintah daerah itu harus lebih dominan di sana kenapa karena bukan saja faktor-faktor lingkungan tetapi juga hal-hal yang sifatnya budaya sosial ekonomi juga harus menjadi salah satu hal yang dipedulikan oleh kita semua kita masih melihat bahwa efek kebakaran ini kan masih terus ada ya di bromonya sudah mulai padam tapi di daerah 3 kabupaten itu dia ini dan sangat luas recovery-nya ini bagaimana nih Mas Arief karena itu kan sebetulnya bukan manusia tanam tanaman-tanaman disitu binatang-binatang disitu yang recovery ini harus siapa nih ya itu harus koordinasi ya kekuatan daerah dan pusat juga harus turun tangan disana dan mungkin juga sekarang kalau misalnya sekarang publik akan melakukan penebusan gitu ya LSM juga harus ikutan dan pencipta alam juga harus memberikan partisipasinya bahkan hal-hal yang pada akhirnya melibatkan fundraising ya dari publik untuk bisa memberikan bantuan terhadap proses upaya recovery itu saya pikir itu harus mulai digulirkan jadi semua pihak harus ikut ikut serta dalam hal proses recovery hal ini bukan kalau misalnya tidak bisa melalui dana atau upaya atau tenaga saya pikir bagaimana kita menyadari bahwa aset bangsa kita itu adalah lingkungan hidup dan kita harus menghargai apapun dan dimanapun kita melakukan apa namanya pemeliharaan terhadap lingkungan hidup di wilayah kita itu juga harus kita gemakan di dalam naskah editorial Mas Arief dikatakan bahwa BNPB mengusulkan pembentukan satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di sejumlah provinsi di Jawa Jawa Timur dan Jawa Tengah karena banyak sabana di sana pertanyaannya apakah setelah kebakaran bromo itu akan terjadi akan terbentuk tapi kita harus jadi dahulu pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami kita ada di bagian akhir di susi kita pagi ini kalau melihat apa yang terjadi ini Mas Arief saya kuatir ya jujur kuatir ketika apinya benar-benar padam di sekitar bromo kita juga akhirnya keinginan untuk memperbaiki perilaku itu padam juga kita lupa dengan apa yang terjadi supaya itu tidak terjadi bagaimana ini merupakan sebuah upaya yang tidak akan henti dan kita sebagai media harus merupakan pihak yang mengkampanye terus-menerus karena salah satu elemen yang paling amat sangat berpengaruh kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat ini yang harus kita bahas tidak perlu jauh-jauh Leo bagaimana sekarang kita menghadapi situasi open burning di Jakarta yang merupakan salah satu kontributor yang cukup dominan dalam hal menciptakan polusi itu merupakan salah satu hal yang belum pernah bisa kita atasi open burning tidak boleh ada perda atau pembakaran sampah itu tidak boleh tidak boleh ya dan ada perdanya di Jakarta dan itu belum bisa diatasi orang terdekat di sekitar kita di wilayah kita tinggal itu masih melakukan pembakaran sampah dan itu saja yang pada dasarnya merupakan salah satu hal yang harus kita atasi sepanjang kita belum bisa mendapatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk bisa mengurangi apa namanya risiko-risiko yang berbahaya buat dirinya dan orang lain saya pikir ini tidak akan selesai dan ini perjalanan yang masih panjang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi di satu sisi hukum juga harus bertindak jadi pihak-pihak yang pada akhirnya melakukan menimbulkan kerugian atas apa yang mereka lakukan itu harus berhadapan dengan hukum karena saya percaya bahwa hukum adalah salah satu alat salah satu tools dari social engineering yang amat sangat berpengaruh dalam menghantarkan kita pada cita-cita yang sebaiknya dan dalam hal menjaga atau mencegah hal serupa terjadi di Bromo dan di tempat wisata yang lain saya rasa juga sekian kementerian lembaga juga harus ikut ya berkondensi dengan pemerintah daerah betul kementerian pariwisata ekonomi kreatif tidak cukup mungkin hanya dengan mengatakan minta di hukum berat tanpa kemudian menerjunkan personilnya untuk mengamankan tempat pariwisata itu terakhir mas Arief apa yang kita bisa harapkan dari kita semua supaya kita juga berkontribusi mencegah hal serupa terjadi dari diri kita lah kita harus memang menyadari bahwa lingkungan kita dalam masa depan kita lingkungan kita bukan hanya untuk kita saja tapi juga buat anak cucu kita dan generasi mendatang dengan pemahaman seperti itu kita akan menjadi individu yang tidak selfish ya kita tidak egois tidak memikirkan diri sendiri tapi kita punya generasi mendatang yang pada akhirnya harus punya hak yang kurang lebih sama dengan kita untuk menikmati alam kita usahakan itu supaya terjadi dan semoga kita juga tidak lupa ya akan apa yang terjadi ini karena saya jujur khawatir begitu ada peristiwa-peristiwa lebih hebat mas lebih besar lupa juga nih dengan bromo ini tapi semoga itu tidak terjadi mas Arief Suditomo terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi mas pagi Leo misalnya kita mesti sadar pentingnya keberadaan saat gas darat maupun saat gas udara karena kebakaran-kebakaran serupa dapat membesar hingga membahayakan pemukiman warga karena itu kita mendesak pihak-pihak terkait baik BNPB KLHK hingga TNI untuk segera membangun sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Jawa kebakaran di bromo adalah pelajaran sangat mahal tidak boleh terulang kita dukung hukum ditegakkan kepada para pelaku kebakaran ini beriringan dengan itu sosialisasi pencegahan kebakaran khususnya karhutlah kepada masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan harus dikencarkan mari kita sama-sama jaga lingkungan kita saya Leonan Samusil berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton